Di depan saya, udah ada part-part buat bikin 2-in-1 Set damper kelas dan B-Max Machine Kalau digabung sama syuting protestar, menarik kali ya Masih bareng saya, Rizky Haji Welcome to the club! Let's go! Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di segmen Time Ya Snoop Yang Sombong, Pasti Kelontang Masih bareng saya, Rizky Haji Welcome to the club! Nah, karena lama banget udah gak setting-setting Kali ini, saya akan sharing-sharing ya Seputar pembuatan side damper sekaligus B-Max Machine standar ya Buat teman-teman yang pemula atau baru mengikuti kelas ini Silahkan simak video ini sampai selesai Nah, di kesempatan kali ini Untuk pembuatan side damper dan B-Max Machine ya Saya akan menggunakan kit shooting protestar Nah, sebelumnya Di basicnya saya akan buat B-Max ya teman-teman Tapi, settingan ini juga bisa teman-teman Jadikan sebagai settingan side damper Ketika teman-teman menggunakan F-RB biasa Karena, di depan saya ini Banyakan part-part HG ataupun High Grade ya teman-teman Atau sering disebutnya Part Carbon lah ya Langsung aja kita sulap Shooting protestar ini Menjadi B-Max Machine Let's go! Kita pindah kameranya ke atas Oke, ini dia teman-teman Part-part yang akan saya gunakan Untuk membulat teman-teman setting Side damper Ataupun B-Max Machine ya Pertama, ini adalah shooting protestar kit Dengan menggunakan chassis MA Saya akan kasih tunjuk dulu Saya akan kasih tunjuk dulu Ini adalah chassis MA teman-teman Kenapa saya pilih chassis MA? Karena basicnya chassis MA itu adalah chassis yang kuat Walaupun kita bisa lihat disini Dia menggunakan bahan ABS ya teman-teman ini Walaupun bahannya ABS Tapi karena build quality dari MA chassis itu tebal ya Terutama di bagian sini Itu jadi memungkinkan bahwa MA chassis ini adalah M chassis yang cukup awet untuk dijadikan sebagai B-Max Atau side damper teman-teman Yang kedua dia menggunakan dual shaft Jadi transmisinya itu lebih efisien Dibanding ketika menggunakan Propeller shaft gitu teman-teman Itulah alasan kenapa saya ingin sharing setting berkaitan dengan MA chassis Gitu Langsung kita gak bakal unboxing Ini lama-lama ya Terutama disini ada body tentunya Disini ada ban-ban yang gak akan kita pakai Kemudian ini ada gearbox Kalau gearbox pasti kita akan pakai ya teman-teman Terus kemudian ada ini Ini adalah mesin-mesin Dan ada sticker Ini beserta buku panduan dan warning paper Kita singgirkan terlebih dahulu Oke di sharing setting Tamiya kali ini Saya akan mencoba membahas pembuatan side damper ataupun B-Max secara detail ya Jadi buat teman-teman yang baru mulai main side damper ataupun B-Max itu Biar lebih mudah mengikutinya Ya mungkin akan memakan waktu ataupun durasi video yang cukup panjang Tapi tidak masalah Yang pertama kita akan mulai dari pemasangan ban dulu teman-teman Tapi sebelum masang ban Untuk eyeletnya saya akan ganti menggunakan biring Ini ukuran yang 5 Kayak gini teman-teman Biring seperti ini Jadi untuk pemasangan biring Disini kan ada yang gak tertutup Dan disini ada yang tertutup Lihat bisa kelihatan teman-teman Nah ini Nah jadi yang tertutup itu akan saya pasang di bagian luar ya teman-teman Jadi seperti ini pemasangannya Nih jadi terlihat yang tertutup Udah ada 4 biring disini Sedangkan untuk ban nya Yang akan saya gunakan adalah Ban bertipe Disk seperti ini Dengan ukuran medium Dan ini ban tire nya adalah super hard Jadi saya tidak akan menggunakan ban bawaan dari shooting pro star ini Karena ban bawaan dari shooting pro star sendiri Merupakan ban large ya Yang kita butuhkan selain biring adalah Ini washer Untuk roller ya teman-teman Kita pasang dulu Seperti ini Oke untuk pemasangan ban selesai Ya kira-kira kalau misalnya diputer itu Dia tidak goyang ya teman-teman Begitu Jadi agak balance lah Karena ini tidak di balance dengan sempurna Jadi ya masih agak goyang Tapi gak masalah Nah untuk selanjutnya Kita akan masuk ke Ranah kedua yaitu pemasangan mesin ya teman-teman Kali ini saya akan menggunakan Gear bawaan dari shooting pro star Yaitu gear 4 banding 1 Seperti ini Ya dengan Disini ada spur gear nya Berwarna orange ya teman-teman Pasangan dari Gear 4 banding 1 ini berwarna biru Kita langsung pasang aja Let's go Oh iya sebelum pemasangan gear Jangan lupa kita Gunakan Salah satu Ini ya Disini kan Di gearbox itu ada Dua eyelet Teman-teman ini Nah eyelet ini berfungsi atau berguna untuk Dimasukkan di dalam Gear nya teman-teman Caranya seperti ini Oke Jadi di kedua gear nya sudah Terpasang eyelet Biar lebih stabil Begitu teman-teman Untuk shaft nya Saya akan menggunakan Gear shaft dari Bawaan shooting pro star nya Ini dia teman-teman Terpasang seperti ini Nah setelah dipasang terminal nya Jangan lupa disini ada yang namanya terminal support teman-teman Jadi kita pasangkan saja terminal support ini ke dalam terminal nya Seperti ini pemasangan ya teman-teman Pasanglah ke empat bagian dari terminal ini ya teman-teman Untuk terminal sudah terpasang semua Dan terakhir adalah pemasangan dari Dynamo nya teman-teman Nah sekarang kita akan memasang Dynamo nya teman-teman Disini saya menggunakan Dynamo MacDash Karena ini adalah settingan untuk B-Max ya Jadi saya menggunakan Dynamo dengan Kelas tertinggi yaitu MacDash Untuk skala Double shaft Kalau teman-teman Menggunakan side dumper Bisa teman-teman pakai Dynamo Tune Series Bisa Top Tune Ataupun Atomic Tune Ya Itu juga bisa Atau Rev Tune juga bisa Gitu Untuk penggunaan di kelas side dumper Tapi karena ini B-Max Saya menggunakan kelas tertinggi yaitu MacDash Jangan lupa kita pasang dulu motor support nya Bagian depan seperti ini Bagian belakang seperti ini Ini sudah saya cowak Tinggal kita pasang saja Yang ada terminal nya ya Kita pasang di bagian yang ada terminal nya juga Untuk pemasangan mesin sudah selesai Tinggal kita tutup Menggunakan gearbox nya aja teman-teman Akan kita coba tes Menggunakan baterai Apakah menyala atau tidak Nyala teman-teman Setelah menyala Tinggal kita kasih Grace aja di Masing-masing Gearnya Supaya lebih halus Dan Ya Biar terlumasi dengan baik Baiklah Sekarang kita masuk ke menu utamanya Yaitu pembuatan ataupun Build side dumper Ataupun B-Max machine ya Yang pertama Di bagian depan Yaitu disini Saya akan pasang Berupa yang pertama ini Bagian utamanya Yaitu FRP Wide front For air chasis ya Kalau misalnya teman-teman cari di e-commerce Itu teman-teman bisa Cari dengan item number 154-51 Satu Untuk FRP biasa Ketika teman-teman menggunakan Settingan side dumper Tapi karena ini menggunakan HG Jadi Teman-teman cari aja FRP for air chasis High grade Ataupun Yang karbon ya Yang kedua Saya akan memasang Ini dia Roller adjuster Dengan Kemiringan 3 derajat Disini terlihat ya Ada 3 titik Jadi dia 3 derajat Untuk bagian underguard Saya akan menggunakan ini FRP for Super ex chasis Kalau teman-teman Mau beli di e-commerce Itu teman-teman bisa cari Di Item number 15242 Atau kalau teman-teman Mau cari yang HG Ataupun Karbon ya Teman-teman bisa cari dengan item number 95600 Kemudian untuk Break stay depan Saya akan menggunakan ini Dengan item number 95156 Untuk yang HG Atau teman-teman bisa cari aja FRP Break stay Biasanya ini Ditaruh di bagian belakang Cuma saya akan taruh ini Di bagian depan juga Untuk pemasangannya Ikuti terus video ini Sebelum kita instalasikan FRP bagian depannya Kita akan pasang dulu Roller Naga Ini Aluminium Berukuran 13-12 mm Cara pemasangannya sederhana Tinggal kita Cek aja disini Kan ada Angka-angkanya ya Karena saya menggunakan Ukuran 13 mm Jadi disini juga ada Angka 13 Kita pasangkan saja Bautnya ke Ukuran 13 ini Teman-teman Sengaja saya balik Biar lebih Bagus aja Dilihat Selanjutnya kita pasang Washer Untuk roller Kemudian kita pasang Biring Untuk roller Dan kita pasang Ini dia Tembaga Dan roller Kemudian kita pasang lagi Biringnya Kita tutup Dengan washer Juga lagi Teman-teman Selanjutnya Kita akan Pasang Disini ada Spacer Berukuran 3 mm Ya teman-teman Dan kita kunci Menggunakan Nut biasa Selanjutnya Kita akan Pasang Washer Disini Dan kita tutup Dengan Stabilizer tube Yang sudah saya Pasang Atau Instalkan Lock nut Di dalamnya Teman-teman Bisa terlihat Nggak Oke Untuk Instalasi Dari Rollernya Sudah selesai Selanjutnya Kita akan Memasang FR bagian depan Tapi sebelum itu Kita akan Pasang Underguard Dulu Teman-teman Disini Untuk Memasang Underguard Saya menggunakan Baut Contersang Berukuran 12 mm Yup Underguard Sudah terpasang Kenapa Saya menggunakan Underguard Supaya Ketika Dia berada Di lintasan Itu Nanti Bagian Chasis Itu Tidak Langsung Mengenai Lintasan Teman-teman Sehingga Lebih Awet Karena Lintasan